Ada abarmu, saya Dita Syarjonis Mijol dalam BTTV malam ini. Rakyat diminta mengambil langkah berjaga-jaga kerana virus African Swine Fever ASF sudah pun menular ke negara jiran Filipina dan setakat ini lebih 7,000 haiwan di negara itu telah dimusnahkan. Namun ketika ini, Sabah masih bebas daripada penyakit itu. ASF yang berpunca daripada babi peliharaan atau babi hutan yang dijangkiti virus sudah menular ke Asia. Dan antara negara yang sudah disahkan positif ialah Filipina. Lebih 7,000 ekor babi telah dimusnahkan di Filipina akibat virus ASF. Walaubagaimanapun keadaan masih terkawal di Malaysia, berikutan langkah pencegahan yang diambil Jabatan Perikmatan Veterinar yang menghalang import babi serta produk babi di beberapa negara. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Sabah, Datuk Jun Suong, mengingatkan rakyat Sabah agar tidak memandang remeh perkara ini. Katanya adalah menjadi tanggungjawab bersama untuk memastikan barangan makanan seperti daging babi atau produk yang sudah diproses tidak dibawa masuk sewenang-wenangnya dari negara jiran termasuklah semenanjung Malaysia. Dan ini sangat menghalang untuk industri. Jadi kami selalu mencoba untuk melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa ini tidak mencapai kawasan Sabah. Dan sekarang, berita terbaru adalah bahawa pembina african yang sudah mencapai kawasan Filipina, yang sangat jauh dengan Sabah. Dan sekarang, kami perlu semua orang untuk melakukan bagian mereka untuk melindungi kawasan Sabah dengan memastikan bahwa kakak ini tidak mencapai kawasan Sabah. Beliau mengingatkan ASF mudah berjangkit dan boleh membawa maut. Sehubungan dengan itu katanya, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan melalui Jabatan Perikmatan Veterinar sedang melakukan yang terbaik untuk memperketatkan kawalan bagi memastikan ASF tidak menembusi sempadan Sabah. Langkah kerajaan untuk tidak lagi mengeluarkan dan memperbaru lesen perjudian mesin slot menerima maklum balas positif daripada pelbagai pihak di Sabah termasuk pemimpin agama. Presiden Majlis Gereja-Gereja Sabah James Wong berkata, langkah itu membolehkan kebahagiaan dan keharmonian institusi kekeluargaan terpelihara dan tidak berpecah belah akibat aktiviti perjudian. Dalam satu sidang media, beliau berharap langkah itu bersifat kekal dan bukannya sementara supaya ia tidak memberi peluang terbuka kepada masyarakat untuk terlibat dalam aktiviti perjudian. Kebahagiaan keluarga itu dikekalkan, moral yang tinggi dikekalkan dan juga supaya kita semua boleh hidup dalam keharmonian dan keluarga kita itu tidak dipecah-pecahkan atau dihancurkan oleh kejudian atau negara kita ini dihancurkan oleh kejudian. Menurutnya penglibatan dalam aktiviti perjudian berkait langsung dengan kebahagiaan dalam sesebuah keluarga. Jadi saya percaya dan yakin bahawa ini adalah sesuatu hal yang sangat penting sekali. Bukan saja masyarakat mau melihat bahawa masyarakat kita ini adalah satu masyarakat yang sihat dan bersih. Kita mahu juga melihat bahawa kerajaan juga bekerjasama untuk mencapai satu negara, satu negeri, satu negara yang betul-betul bersih, cekap dan amanah. Oh di mana masyarakatnya betul-betul keras bekerja, mempunyai moral, standar moral yang tinggi dan juga mempromosikan segala yang baik. Sementara itu, pengurusi Masjid Nurul Hikmah Bukit Padang, Osman Ahmad berkata, selaku wakil kepada masyarakat Islam, beliau menyokong 100% langkah kerajaan menghentikan pengeluaran lesen perjudian mesin slot itu. Katanya perjudian mendatangkan kemudaratan kepada masyarakat secara keseluruhan, baik dari segi merosakan institusi kekeluargaan maupun akhlak masyarakat Islam. Ulma Islam dilarang bukan sahaja untuk menjadi pelanggan ataupun mengunjungi pusat-pusat judi ini, tapi dilarang untuk bekerja dan juga terlibat secara langsung dengan premis-premis mesin slot ini. Jadi tuduhan-tuduhan ataupun temuhan-temuhan bahawa banyak pekerja-pekerja yang kehilangan kepekerjaan, saya rasa itu tidak menjadi masalah isu yang besar kerana di Sabah ini banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang boleh kita lakukan. Seperti umpamanya, kita menghadapi perkembangan yang pesat dari segi pelancongan. Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama di seluruh kawasan perairan dan pesisiran pantai barat dan pantai timur Sabah sehingga ahad ini. Menurut jabatan itu, hujan lembat dan angin kencang akan berterusan melanda negeri ini selama beberapa hari. Angin kencang barat daya berkelajuan 40 hingga 50 km sejam dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dijangka berlaku di perairan timur dan barat Sabah sehingga ahad. Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan sukan laut, kata jabatan itu. Angin kencang di Sabah ketika ini adalah susulan daripada tempias ribut tropika podul yang kini melanda Filipina. Jabatan Meteorologi sebelum ini telah mengeluarkan amaran ribut tropika itu boleh menyebabkan berlakunya angin kencang dan laut bergelora. Jarak bandar terdekat dengan kedudukan ribut itu ialah kira-kira 1.196 km ke timur laut Kudat, Sabah. Berdasarkan pencerapan yang dilakukan, kedudukan ribut tropika podul itu kini berada di tenggara Luzon, Filipina. Sementara itu, angin kencang yang melanda bermula pukul 11 malam tadi hingga 1 pagi menyebabkan banyak rumah, bangunan, infrastruktur awam rosak teruk di kawasan sekitar kota Kinabalu. Beberapa kejadian pokok tumbang dan ranting patah turut berlaku, namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Angin kencang yang melanda kota Kinabalu dan kawasan sekitarnya bermula pukul 11 malam tadi hingga 1 pagi turut menyebabkan 13 rumah di Kampung Petagas rosak teruk. Manakala dua buah masjid iaitu Masjid Nur Aljanah di Kampung Petagas dan Masjid Al Mahabah di Kampung Muhibah, Putatan Rosak Teruk. Ahli Dewan Undangan Negeri Petagas merangkap pembantu Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri, Datuk Uda Sulai yang melawat kawasan kejadian di Putatan berkata, Satu laporan penuh akan dikeluarkan pihaknya untuk memastikan setiap mangsa menerima bantuan daripada kerajaan. Beliau yang disertai Pegawai Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah dan Jabatan Kebajikan Masyarakat meluangkan masa hampir dua jam selepas solat Jumaat tengah hari tadi untuk mengambil maklumat setiap mangsa dan memberikan sokongan kepada mereka. Saya sedang membuat laporan atau perinci untuk mengadakan bantuan-bantuan yang perlu yang boleh diberikan oleh kerjaan kepada mangsa-mangsa seperti membagi semula rumah-rumah yang rusak itu dan insyaAllah kerjaan prihatin mengenai perkara ini. Ini adalah satu bencana alam yang tidak dapat kita ramal. Datuk Uda berkata jawatan kuasa bencana alam daerah Putatan akan diaktifkan pada bila-bila masa jika bencana alam yang berlaku berlarutan sehingga menjejaskan lebih banyak mangsa dan menyebabkan kerosakan teruk. Bagaimanapun katanya, ketika ini tiada mangsa yang ditempatkan di pusat pemindahan kerana kebanyakannya menumpang di rumah ahli keluarga lain dan turut berusaha membaiki kerosakan di kediaman masing-masing. Sementara itu ketika dihubungi Menteri Pertanian dan Industri Makanan yang juga adun Tanjung Haru, Datuk Jun Suong berkata, beliau akan berusaha mencari dana untuk membaiki kemudahan awam yang rosak di Putatan dan Tanjung Haru. Dalam perkembangan berkaitan, beberapa infrastruktur awam, bangunan dan pusat beli-belah di sekitar Kota Kinabalu turut mengalami kerosakan akibat dipukul ribut menurut Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK. Kejadian pokok tumbang dan ranting patah turut berlaku di beberapa jalan utama menyebabkan kesesakan teruk. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Dalam pada itu, jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Sabah ketika dihubungi berkata, pihaknya bersedia menghulurkan bantuan pada bila-bila masa. Namun setakat ini, belum ada panggilan kecemasan yang diterima. Rakyat Sabah mahu merasai impak positif daripada perkara yang telah dipersetujui dalam rundingan untuk mengembalikan semula hak Sabah seperti mana termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Bagi pakar akademik, harapan untuk menerima impak sosioekonomi yang lebih baik hasil pelaksanaan perkara yang telah dipersetujui dalam rundingan itu adalah lebih dekat di hati rakyat. Rakyat Sabah ingin lihat tentang bagaimana ataupun apa aspek-aspek yang terkandung dalam MA63 itu dilaksanakan. Bukan dibincangkan, tapi dilaksanakan. Selepas tahun lebih kepada pembentukan komiti khusus, Jatuan Kursa khusus Sabah, Sarawak dan juga di peringkat federal, jadi rakyat Sabah nak lihat perkara yang sudah dipersetujui itu dilaksanakan. Dan apabila dilaksanakan dan ianya memberi kesan kepada kesejahteraan kehidupan mereka di peringkat bawah. Itu yang diinginkan ataupun yang diaspirasikan oleh rakyat Sabah. Julai lalu, Mesyuarat Jawatan Kuasa Khas Kabinet untuk Menyemak Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 mengumumkan tujuh isu tuntutan membabitkan kerajaan Sabah dan Sarawak telah mendapat persetujuan bersama. Tujuh daripada 21 perkara yang dipersetujui termasuk tuntutan duti ekspor tebalak dan hasil hutan, pengedaran gas dan kuasa kawal selia elektrik dan gas. Namun bagi Dr. Zaini, faktor kos serah hidup adalah lebih penting di mata rakyat berbanding jawatan kuasa dan mesyuarat yang diadakan berkaitan MA63. Kerana aspek itu lebih memberikan impak kepada kehidupan seharian mereka. Mereka bukan nak dengar misalnya apa yang telah dipersetujui, apa yang telah dicapai oleh komite itu. Walaupun itu penting dalam konteks kearah pembaruan ataupun kearah gaya pengurusan kerajaan baru. Tapi dalam konteks masyarakat di bawah ataupun dari sudut kegilisahan mereka di bawah itu, itu yang saya rasa perlunya kepada satu tindakan proaktif yang bukan lagi bersifat 70% ataupun 80%. It's beyond that. Harus digerakkan dalam bentuk yang lebih pantas dalam konteks masyarakat di Sabah. Pasukan Bicara Berirama Sekolah Kebangsaan SK Serigaya, Kota Kinabalu, kini bersiap sedia membawa cabaran Sabah ke pertandingan peringkat kebangsaan di Pahang. Guru Besar SK Serigaya Al-Hazmi Abdullah berkata, persediaan pasukan kini sudah mencapai tahap 100% selepas menerima tajaan bagi pembawa 31 pelajar sekolah itu ke pertandingan berkenaan. SK Serigaya turut menerima tajaan daripada beberapa syarikat, persatuan ibu bapak dan guru pihak biji sekolah itu dan sumbangan pribadi daripada ibu bapak murid. Menurut Al-Hazmi, pihak sekolah pada mulanya sudah berasa risau akan tanggungan kos yang akan dibelanjakan oleh pasukan ini. Al-Hazmi berkata bantuan dan sumbangan daripada pelbagai pihak itu amat membantu dalam perbelanjaan kos pasukan sekolah. Bantuan daripada kerajaan Sabah juga turut diterima yang pastinya menyuntik moral dan sokongan pasukan SK Serigaya ke Pahang Kelak. Pada majlis berkenaan, pasukan yang mewakili sekolah menerima kasut dan pakaian serta topi selain beg galas. Pasukan bicara berirama SK Serigaya dilatih oleh Nur Syakira Isahak dan Diyash Hintawati. Menakalas Siti Nur Hazlin Rustin dan Rozalia Robert sebagai pengurus pasukan. SK Serigaya muncul johan keseluruhan pertandingan bicara berirama sempena ko-akademik bahasa peringkat negeri Jun lalu. Sekolah itu turut menyapu bersih anugerah skrip terbaik dan konduktor terbaik. Masih di SK Serigaya, sebelum berpisah, kita saksikan suasana sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia Sekolah itu pagi tadi. Saya Rita Syarjanius Mijol, terima kasih. Misamun Kavagu Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.